Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah hantu oleh penduduk desa. Banyak rumor beredar tentang pemiliknya yang misterius, seorang wanita tua bernama Bu Lela, yang konon berkomunikasi dengan roh-roh. Suatu malam, sekelompok remaja memutuskan untuk menjelajahi rumah tersebut untuk mencari tahu kebenaran dari cerita-cerita menyeramkan yang mereka dengar. Mereka tiba di depan rumah menjelang malam. Suasana sangat mencekam dengan angin yang berdesir dan bulan purnama yang bersinar terang. Saat memasuki rumah, mereka disambut oleh bau lembab dan debu yang menyelimuti semua perabotan. Jendela-jendela yang pecah membuat suara angin berdesir semakin mengerikan. Mereka menyalakan senter dan mulai menjelajahi setiap ruangan. Dalam salah satu kamar, mereka menemukan sebuah album foto tua. Foto-foto tersebut memperlihatkan Bu Lela dan banyak anak-anak yang tampak bahagia. Namun, di sudut foto terlihat bayangan samar seorang wanita dengan wajah pucat. Ketika salah satu dari mereka menunjuk ke foto tersebut, senter mereka tiba-tiba berkedip-kedip sebelum akhirnya mati. Dalam kegelapan, mereka merasakan ada yang mengawasi. Merasa ketakutan, mereka memutuskan untuk keluar. Tetapi saat mereka berbalik, pintu yang mereka masuki terkunci rapat. Suara lirih terdengar dari arah jendela, seolah-olah memanggil nama mereka. Salah satu remaja, Dika, merasa penasaran dan mendekati jendela. Ketika dia melihat keluar, dia melihat sosok wanita tua dengan mata kosong menatapnya. Dika terkejut dan mundur, hampir terjatuh. Ada hantu, teriaknya, dan semua berlari menjauh. Namun, mereka tidak bisa pergi. Rumah itu seolah menahan mereka. Di tengah kepanikan, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari atas. Mereka memutuskan untuk menaiki tangga, berharap menemukan jalan keluar. Setiap langkah terasa berat, seakan rumah itu berusaha menghentikan mereka. Ketika mereka tiba di lantai atas, mereka menemukan pintu yang sedikit terbuka. Dengan penuh keberanian, mereka masuk. Di dalam kamar itu, mereka melihat sebuah meja yang dipenuhi boneka-boneka tua. Semua boneka itu terlihat aneh, dengan mata yang tampak hidup. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip, dan suara tawa anak-anak bergema di seluruh ruangan. Dika dan teman-temannya merasa ada yang tidak beres. Mereka ingin pergi, tetapi seolah ada kekuatan yang menarik mereka lebih dalam ke dalam kamar. Ketika Dika melihat ke arah boneka-boneka itu, dia terkejut menemukan wajah bulela di antara boneka-boneka tersebut. Bantu mereka, bisiknya. Dika merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud, tetapi dia tahu mereka harus keluar. Dengan segenap tenaga, mereka berlari menuju pintu, yang sekarang tampak terbuka lebar. Namun, saat mereka melintasi ambang pintu, mereka mendengar suara bulela lagi. Kembali lagi anak-anak. Suara itu mengalun lembut, namun menakutkan. Mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah itu, berlari sejauh mungkin tanpa menoleh ke belakang. Setelah malam itu, mereka tidak pernah lagi berani mendekati rumah itu. Namun, desas-desus tentang bulela dan roh-rohnya terus berlanjut. Sejak saat itu, setiap kali bulan Purnama muncul, suara tawa anak-anak terdengar dari dalam rumah tua itu. Seolah mengingatkan semua orang bahwa hantu di balik jendela tidak akan pernah pergi. Bikin merindingkan. Agar kamu tetap update cerita misteri, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu bisa terus menikmati kengerian di channel ini.